Video tadi itu menyiratkan pesan yang sangat luar biasa Orang tua itu gak minta apa Apa ya, aktivitas seorang suami Untuk mencompor sepatu istrinya Ini bukan sepatunya yang kecil Tapi rumahnya yang yang besar Selamat datang semuanya Ini aktivitas kita pagi ini Ih, itu harus terserpatu Enak bisa Gak oke Gak gini ya 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 Gimana gini ya Gini ya kebuahan kita guys mau aja ya temenya liat belom baju brisketnya mana? oh dibelakang itu belakang mobil kan tapi udah liat pesawat pake oh belom kakaknya dateng lebaran pertama nih kakak juga tasnya baru nih kita jalan ya temen-temen tadaa 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 oh sosisnya tadaa 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 tada tadaa tadaa tada 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 selamat menikmati 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 Dan kemarin juga pas ngobrol sama kakak yang gak punya anak katanya Bahkan sebenernya si bayinya kalau udah punya detaknya tuh Bahkan kalau kitanya lagi mual-mual parah ataupun apa gitu Lagi gak mau makan Terus kita memaksain makan Diajak ngobrol bayinya Jadi kita makan ya Makan bareng gitu ya? Jadi iya makannya bukan cuma untuk diri kita sendiri tapi untuk bayinya juga Terus juga kalau mual-mual kayak gitu Dipaksain makan gitu Jangan jadi ibu yang egois Karena si bayinya juga butuh asupan gitu Jadi jangan kayak karena mual angga-angga Tapi gak apa-apa mual Makan walaupun habis itu muntah lagi Makan aja lagi gitu Jadi tetap dipaksain buat makan Dan Alhamdulillah aku bisa gitu Mau makan apa aja Nah kecuali Apa sih temennya Ikan sama ayam Nah kalau ikan sama ayam gak lewat Aku coba yang lain gitu Cari opsi gitu Kayak telur Pokoknya intinya tetap makan Dan Yang pastinya Temen-temen Harus pastiin makan yang sehat Supaya babynya juga sehat Hari ini USG sih USG lagi Karena Harusnya hari ini Udah keliatan lebih jelas Terus Karena bayinya juga udah sebesar Kiwi Kalau sekarang Gambarannya Jadi udah lebih besar Terus Tadinya Rencananya hari ini tuh Kita bakal ngetes yang kayak Tes darah gitu Untuk ngeliat kondisi si janinnya Termasuk bisa Katanya bisa ngelihat Jenis kelamin Jadi bukan melalui USG Tapi melalui darah Kedeteksi Dia itu cewek atau cowok Cuman ternyata gak jadi Karena Petugasnya gak ada hari ini Jadi bakal dua minggu lagi Nah ini sekarang kita mau datangnya Kontrol aja Mau liat kondisi si Katanya sih di Trimester awal itu memang harus Kayak konsisten gitu loh Dua minggu sekali Dua minggu sekali Untuk kontrol terus Supaya tahu perkembangan bayinya Gitu Dua minggu sekali Dua minggu sekali Dua minggu sekali selamat menikmati 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 selamat menikmati